Presiden Jokowi Dodo meminta jajarannya mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang TPPU lewat aset kripto. Jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai 139 triliun rupiah. Menurut Jokowi, selain aset kripto, ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU melalui aset virtual seperti NFT, uang elektronik, hingga kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi transaksi. Presiden mengingatkan penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemberantasan Uang Kartal ke DPR. Bahkan data kripto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto, ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kalah bersama. Kita tahu, kita telah mendorong, mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK akan bekerja mengusut modus pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terlebih saat ini, Indonesia sudah menjadi anggota penuh dari Financial Action, Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing. ...dibentuk tim bersama untuk tidak lanjut ke anggotaan penuh FATF. Tim ini melibatkan 16 kementerian lembaga dan anggota Komite TPPU dan 7 kementerian lembaga non-anggota Komite TPPU. Ketiga, Komite TPPU telah melakukan berbagai langkah pengarus utamaan APU PPT-PPSPM dalam kegiatan Kementerian Lembaga melalui Surat Keputusan Menkopol Hukam tahun 2024 tentang Rencana Aksi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan APU PPT-PPSPM tahun 2024. Keempat, langkah penguatan regulasi penting untuk menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi finansial terbaru, antara lain melalui RU Perampasan Aset Hasil Kejahatan dan RU Pembatasan Transaksi Uang Kartal serta berbagai kebijakan terkait aset virtual.